Nah sekarang kita akan menuju Yogyakarta, ada Gart Antakona sudah bersama dengan Pak Untung Subagio. Selamat siang Gart. Udah stand by. Baik, bagaimana keseharian dari Pak Untung ini mengajarkan dari latihan akad besi kepada anak didiknya Gart? Oke udah stand by kita. Lihat kamera, udah lihat kamera. Halo Lofi dan Davi, saat ini saya sedang berada di Gunung Kidul, tempatnya di Pelayan, yang berjarak sekitar 40 km dari kota Yogyakarta. Nah, apa sih yang spesial di sini? Nah, menyambut Hari Disabilitas Internasional, saya sedang berada di salah satu tempat atlet-atlet ini yang sudah berkumpul. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat siang. Nah, di sini sudah dilihat ya, mereka lagi melakukan latihan angkat berat yang di mana nantinya tahun 2020 akan menghadapi perpanas di Papua. Nah, di sini sudah kita lihat nih, ada yang lagi angkat berat. Dan dilihat di sini adalah, ada salah satu dari teman kita yang namanya Pak Untung Subagio. Dia adalah salah satu atlet dan juga pelatih disabilitas Tuna Daksa di sini. Nah, selamat siang Pak Untung. Selamat siang Pak Untung. Nah, boleh tahu ini, ini dilihatkan lagi nih, teman-teman lagi ngapain ini Pak Untung? Ini teman-teman lagi latihan rutin tiap hari untuk kegiatan menghadapi event pepanas 2020, bulan November. Nah, kira-kira nih perbedaannya apa saja ini dengan latihan, dengan atlet-atlet pada umumnya? Perbedaannya kalau atlet yang ini, atlet yang berlatih ini semua disabilitas. Jadi, teman-teman yang mempunyai kekurangan. Mereka Tuna Daksa semua. Nah, dan ini istimewanya Pak Untung di sini, selain pelatih, dia juga pernah mendapatkan medali emas ya Pak Untung ya? Di mana Pak Untung? Saya pernah mendapatkan medali emas di Ajang Peparnas Papua 2012. Saat itu saya bertanding di kelas 6-7 setengah kilogram. Nah, mendapatkan emas tentunya juga membutuhkan latihan. Kira-kira motivasi apa sih yang dibutuhkan teman-teman di sini? Teman-teman butuh motivasi yang luar biasa. Mereka harus punya percaya diri dan tekad untuk latihan tiap hari. Karena dengan latihan rutin akan menunjukkan prestasinya yang paling tinggi nantinya. Oke, nah bisa disebutin nih, ini kan banyak teman-teman ya yang di sini. Dan saya melihat di sini ada teman-teman juga yang masih di bawah, artinya masih muda. Dan saya ada satu quote ini yang saya ingin katakan, yaitu jangan hitung seberapa bagian yang hilang, namun berusaha dari bagian yang masih ada untuk berprestasi. Demikian laporan kami dari pelayan kembali ke studio. Terima kasih Gart Antakona atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta. Sangat inspiratif.